di hadithi inna allaha ayas takrisu rojula minumati ala rukusil sholaiti ya waktiyamati bayang syuruh labu kis'ata lakis ena si jilan kulusin jilin minha madhul basho berdasarkan hadith sesungguhnya Allah SWT akan mendirikan seseorang dari temanku di hadapan semua makhluk semua makhluk berbaris juga yang mau ditimbang disuruh lagi saya puluh dari Allah silahkan maju ke depan silahkan letakkan catatan amal baik di sebelah kanan saya puluhkan catatan amal dulu bayang syuruh labu kis'ata lakis ena si jilan maka dibebekan untuknya 99 buku catatan kulusin jilin minha madhul basho setiap satu buku catatan agar gedenya sealah ini terus kalau makhluk basho kan sejauh mata memandang suara itu sealah ini makhluk basho yang rusaknya sejauh mata memandang itu satu bayangin kalau 99 faya puluh aturkiru minha madhul shaihan maka Allah bertanya apakah ada yang kamu ingkari dari catatan yang terdapat di dalam buku ini ada yang kamu lantang enggak? ditanya dulu dari semua catatan amal yang ada di buku catatan ini ada enggak yang kamu lantang? kali itu ada perbuatan yang tidak kamu lantang enggak kamu lantang enggak di catatan malaikat ya Allah aku super sasai enggak pernah ngerti gini yang mana? ada pertanyaan emang enggak pernah asalamatka kata batai ala hati zura apakah dua malaikat mencatat melalui zori ini diri dengan mencatat yang tidak kamu lakukan atau tidak mencatat ada yang kamu lakukan itu malaikat zori juga ada yang tewas enggak? tahu kita ada bayang putuh lah ya Allah maka orang itu menjawab tidak ya Allah semuanya pas emang saya kerjaan semua aku tempat ada banyak cerita tanya kalau bayang teman yg bayang puluh ala kaulir maka Allah bertanya-tanya kamu punya alasan tidak maka orang itu bilang tidak ya sudah saya tidak mau debat saya terima semuanya maka maka Allah apakah kamu punya perbuatan baik yang pernah kamu lakukan saya puluh atau orang itu menjawab tidak tidak pernah saya berbaik tidak aku tidak saya ada yang mengobankan gimana semua baru jadi saksinya saya puluh maka kamu berfirman benar ya kamu itu sebenarnya punya perbuatan baik dan kamu tidak akan disulimi dikeluarkanlah untuk orang itu secara petas yang di petas itu tertulis ashabu Allah wa ashabu Allah wa ashabu Allah wa ashabu Allah wa hamad wa hamad wa hamad wa wa rasul tentu orang baik pernah sahadat banyak 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 ada ada nih sahadat doa saya puluh maka Allah berfirman datang ketimbangan ayo mendekat ketimbangan supaya puluh ya Allah ya Allah ya Allah kertas ini tulangnya apa melawan buku catatan buruk sebanyaknya udah 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 tiba ya Allah udah pas aja dia kayaknya untuk buku catatan yang seperti maka memandang 99 mau ditimpa ke lawan secara kertas buat apa ya misalkan kita tim bola kampung disini lawan mesi ya ya udah segeranya saya bayatul bakal berkima inakal terus dokonya kalau tidak ambizori sejala apapun perbuatan baik yang kamu lakukan tetap harus ditimbang mesi pun mesi sekalian pokoknya lebih timbal kali-kali aja pun nangin tarik patul terus sejala maka catatan kamar buruk itu ditaruh di satu sisi timbangan dan kertas itu ditaruh di timbangan yang lain di sisi timbangan yang lain maka yang terjadi buku catatan itu yang 99 jadi ringan dan kertas itu malah berat timbangan walayat umu ma' ma' is millah disay ingat tidak ada satu hal pun yang lebih berat dari nama umu ini walau jangan pesimis meskipun merasanya kita sekarang masih badan selama kita pernah sahadat itu ya optimis aja semua dan apapun kita selama kita masih pernah sahadat optimis ini ini orang kalau kamu kamu bisa sahadat atau mudah ya bangkanya kan kita begitu mudah sahadat doang berani itu itu bisa adik mudah coba dari jabatan ta'ala kumpul dulu dah mahar ini mau gini bawah ini mau gini jangan jalan pesimis meskipun cuma sahadat doang yang ditinggal tapi insyaallah itu dibanding perubahan kubur kita awalnya yang lain misalnya awal rumah jelatat dua jelatat sholat ini awal ya iya kan itu kan tinggi salah ini sholat nilainya empat doang suruh Tuhan ini zakat nilainya tiga tapi sekarang ditimbal lagi itu baru dihisap doang dihisap kan beda proses penghisapan sama proses timbalan beda udah diperiksap dulu dihisap dulu dibacaan satu-satu baru lagi jalan disamakan ini proses timbalan proses hisap dan lagi dipilih dulu ini jenuh cakep nih bisa dihisap dihisap dan ini juga jadi pelajaran buat kita sebandar apapun orang itu sejauh apapun orang itu kalau kita dengar dia pandang ucap sadat jangan dipandang itu jangan suka menghakimi sesuatu selama kita tahu dia pernah ucap sadat insyaallah emang bedanya disitu kalau Allah maaf mengasih maaf nyayang maaf 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 meskipun orang itu tidak ada yang baik jahat selama sehat sadat masih jahat gimana kita padahal banyak baik tidak ada satu salah ini pertanyaan untuk kita jangan suka memandang dulu sesuatu selama dia masih Islam masih ucap doa sadat baik boleh tahu sadat sadat doa itu pesan dia Allah Allah makanya posan dia Allah pokoknya kita yang kita hukumi itu selama kita lihat dia masih mau sholat masih ucap sadat baik makanya kan malaikat seperti tinggi seperti apa itu aduh anna aduh maik di bernay oe oe kan malaikat selamanya islam selam perasaan yang ini bodi orang lain minimal baik wakilnya sendiri baik wakilnya meskipun sama orang tidak bisa jadi kita jangan suka mengakib seseorang menulis seseorang memandang jelek seseorang masalah masalah biasa yang terpah pun ragu naku 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 ini pelajaran penting untuk kita cuma sahadat doa tidak ada kedaikan yang lain itu pun masih lebih berat dari semua kegurupan yang terjala tapi jangan suka mengakibkan oh adem ini yang bikin di kampung ini suka banyak orang pada berantangan karena gara-gara satu kesalahan kecil aja habis gede-gede jangan pulas masesok kopinya ada kopinya ini noah abul imam kakmad waktur mudi wakakim wakakim hari sini diriwetkan oleh imam 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 waktur mudi imam wakakim dan imam wakakim selamat menikmati